Warga kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jambung Barat melakukan budidaya lebah kelulut. Lebah dengan nama Latin Trigona Itama ini menghasilkan madu propolis yang sangat terkenal kasihatnya untuk menyembuhkan beragam penyakit. Selain terkenal dengan hasil tanggapan laut, hasil berkebunan seperti kelapa dalam, sawit dan pinang, Kabupaten Tanjung Jambung Barat juga memiliki potensi dalam pengembangan budidaya madu. Buktinya, kegiatan budidaya madu ini sudah dijalani Bambang, salah seorang warga di kota Kuala Tungkal. Budidaya lebah kelulut dengan nama Latin Trigona Itama ini menghasilkan madu lebah dengan jenis propolis yang memiliki kekasan rasa asam pekat. Namun, diyakini madu ini memiliki kasiat dapat menyembuhkan beragam penyakit, salah satunya mah dan asam lambung tinggi. Budidaya madu kelulut sudah dijalani Bambang sejak 2 tahun lalu. Produksi madu kelulutnya ini tidak hanya memenuhi pasar di Kabupaten Tanjung Jambung Barat saja, namun juga sampai keluar daerah. Potensi madunya lumayan, cuman lebah ini dia bikin madunya tidak begitu banyak, tapi hasilnya lebih dari madu biasa, lebih berhasil daripada madu hutan. Untuk pengembangannya seperti apa? Bolanya itu dia ambil di hutan, ini lebahnya masih alami dari batang pohon. Kendalanya modal, pelan-pelan masih merintis usaha ini. Sudah kita buka di mana, Bay? Ada 10 tempat, Om. Di Pari Yaakob, ada di Muntialo, ada di Kampung Laut. Itu jenis trigona, Om. Trigona itama. Ada yang dorsata, kalau yang lebah besar itu dorsata. Selain jenis madu trigona itama, Bambang juga mengembang biakan jenis lebah dorsata, lebah besar yang hidup di alam liar, dan lebah cerana. Untuk bibit indukan, Bambang memanfaatkan lebah-lebah liar yang hidup liar di perkebunan masyarakat, dan memindahkannya ke kota-kota yang menjadi sarang baru bagi lebah liar tersebut. Untuk pengembangan lokasi sarang lebah, ada di beberapa lokasi seperti Parit 7 Arah Pelabuhan Roro, Parit Haji Yaakob, Desa Bunga Tanjung, dan Desa Muntialo. Bambang berharap usaha madu yang melibatkan petani sekitar ini dapat dipantu permodalannya oleh pemerintah, sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Surya Korniawan, JAK TV, melaporkan. Korniawan, JAK TV, melaporkan. Surya Kornia, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.